berikut ini untuk pengujian inverter saya pakai 48V 5000W sebelum kami kirim kemudian disini untuk nomor invoice nya ya langsung saja kita akan mengujinya disini sebelum saya uji menggunakan deban akan saya ujikan untuk LVD digital ini disini ada S1 dan S2 itu untuk S1 sendiri dia di posisi kembali on kemudian untuk S2 nya itu di posisi settingan batas bawah, cara merubah dari LVD digital ini sangat mudah misalnya disini untuk S1 kita tinggal tekan tombolnya seperti ini setelah bergedip lalu kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita, disini akan saya setting di posisi 48,5V ini saya naikkan di posisi 48,5V kita tekan terus 48,5V disini untuk posisi kembali on kemudian setelah berhenti bergedip tandanya sudah tersimpan kemudian untuk S2 nya cara settingnya juga sama kita tinggal tekan tombolnya seperti ini lalu kita sesuaikan dengan keinginan kita disini akan saya setting di posisi 42V nanti bisa disesuaikan dengan keinginan dari customer 42V setelah berhenti bergedip tandanya sudah tersimpan kemudian untuk yang pertama kali disini akan saya nyawakan dulu untuk keinginan baternya disini menyala untuk tegangan pertama kali di posisi 48,9V kemudian untuk yang selanjutnya akan saya turunkan tegangannya untuk melihat settingan batas bawahnya 41,9V disini inverter off untuk settingan batas bawahnya kemudian akan saya naikkan tegangannya untuk melihat settingan batas atasnya atau di posisi kembali on nya disini di posisi 48,5V ya 48,6V disini inverter kembali hidup cukup sekian untuk pengujian kali ini untuk yang selanjutnya akan saya uji menggunakan beban terima kasih